What's good internet, it's your boy statement back with another video Di vlog hari ini gue mau bikin series baru Selama 30 hari ke depan, selama bulan November ini Tiap hari, mudah-mudahan gak putus Seriesnya gue akan namain Get Better Every Day Jadi tahun 2018 adalah tahun terbaik gue Untuk secara finansial Bisnis, I have a new coffee shop You know, I'm married to the love of my life I have a new kid, bahagia banget aja hidup gue Tapi dari segi fitness, gue Turun banget, karena Berbagai macam hal, you know, gue jadi males-malesan Dan sebenernya yang paling parahnya adalah Cedera punggung gue yang selalu kambuh lagi Kambuh lagi, dan bikin gue jadi gak bisa latihan Ujung-ujungnya itu bikin gue stress Dan stress gue yang lari ke makanan So, that's not really good Apalagi untuk gue yang udah pernah bikin video beberapa kali Kayak get abs in 13 days Weight loss in 30 days, yang kayak gitu-gitu Dan masih banyak juga yang kayak bilang Kalo itu tuh fake, ini gak 13 hari Dan lain sebagainya Well, series ini sebenernya salah satunya tujuannya adalah Untuk pembuktian gue sama semua That I know what I'm doing, I have the knowledge I just, setama ini gue terlalu banyak cari-cari alasan And from now on, there are no excuses It's just get better every day Let's go, let's go, let's go selamat menikmati target gue adalah nurunin 10 kilo dalam waktu 1 bulan ini I know it's very ambitious and cukup agresif tapi gue ingin kebuktian aja sekali lagi ke lo semua dan olahraga yang akan gue tekunin untuk mencapai target itu adalah berenang kenapa? karena dengan weightlifting selama ini yang gue rasain itu ya kambuh lagi-kambuh lagi jadi kalau satu olahraga yang paling aman for all your joints untuk semua persendian lo terutama buat gue yang cenderanya di punggung atau tulang betang berenang itu bagus banget buat spine decompression dan memang membantu meredakan sakit-sakit di area itu dan gue bisa lakukan ini tanpa rasa sakit so minggu pertama ini gue akan konsisten melakukan at least 30 menit berenang continuously terus-terusan untuk minggu pertama and we'll see how it goes in there mungkin minggu 2 akan gue naikin jadi sejam dan minggu ketiga 2 jam and so on and so forth so I hope you're into this kind of stuff because this is what I wanna do karena selama ini vlog gue ya memang hal-hal yang ingin gue lakukan dan ingin gue share sama kalian semua I hope this motivates you to do the same thing dan gue berharap kalian enjoy ini semua dan konten-konten yang lain seperti dibahas dan espresso talk akan tetap terus jalan seperti biasa hanya vlog ini tandem aja vlog ini akan menjadi continue ya kira-kira kayak gitu hari pertama hari ini steak, telur mata sapi, dan sayur bayam jadi better everyday ini adalah sesuatu yang gue udah pengen lakuin dari lama banget it's still gonna be a regular vlog bakal tetap ada vlog-vlog seperti biasanya cuma garis besar dari vlog-vlog ini adalah gue akan menimbang berat gue setiap hari gue akan olahraga setiap hari and I'm gonna share the process with you guys selamat pagi selamat pagi it's a ada Kris nih pagi-pagi nih lagi apa pak? edit video nih? video apa nih? video apa nih? boleh lihat nih ada bini lu nih? bukan oh bukan bukan bini lu ya? bukan bukan bini lu ya? sorry gue gak pegang mata bro ini video apa nih Kris nih? vlog receh aja nih vlog receh? halus kamu merendah lo Kris nih iya, latihan-latihan tapi kesehatan banget Kris nih ini latihan-latihan seperti pairnya lo nih yang giba kapan? jadi bikin yang giba kapan? next cuma maunya giba aja lu enggak Kris nih mau bikin konten giba bukan doangan kami lu hahaha gimana nih Kris nih jadinya? iya gue mau ngedit ini jadi ada cewe nih ya di vlog lu nih ada ada cewe kepada istrinya Kris nih dimohon datang ke what's good ini karena Kris nih sudah makin liar ya makin hari cewek mulu wih ada ojan apa kabar ojan bye bye ojan lagi sibuk gue bikin kopi sendiri dah oke jadi sekarang mumpung ada bapak kesehatan vlogger disini bapak vlogging kesehatan Indonesia ada disini iya 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 gimana kopi perannya dalam weight loss sama fat loss cuy ini cocok banget buat lu yang ngelakuin intermittent fasting yoi ini buat nahan lapar karena kalorinya tuh kecil banget yoi bener-bener kecil jadi lu ngitungin kalori aja hidup gue iya iya pak mau makan ngitung dulu nih kalorinya hahaha jadi sekarang kalo lu punya pertanyaan makanan lu berapa nih kalorinya lu foto terus lu WA Kris nih nih di sini follow instagram gue ayo ayo baru 6 ribu tuh hahaha 8 ribu lagi nih lu bisa subscribe waduh yaudah gitu aja sih jadi emang gue rekomen banget buat lu yang pengen fat loss dia bantu juga apalagi kalo lu konsumsi sebelum workout dia berfumsi sebagai pre-workout kayak bantu lah bantu burn extra fat and helps blunt the appetite meaning lu gak akan terlalu lapar kalo misalnya lu ada nafsu lah nafsu makan yang berlebihan gitu boleh coba kopi air anget kopi anget itu biasanya bisa bantu buat nahan rasa lapar dan kalo di What's Good sekarang juga kopinya beansnya baru strong banget jadi cocok buat pre-workout tapi kalo punya yang dia yang bikin sih udah pasti dikerjain lu cuy siapa? siapa? ha? kenapa? ada apa? nah makanya kalo misalnya ke masjid jangan bang kopinya kurang strong waaah si strong si strong lah ini terakhir rekor ada orang bang gue pengen kopi yang strong banget bang gue bikinin paranoid diem hahaha saking produktifnya dia diem hahaha jadi tujuan dari vlog better everyday inilah mendokumentasi perjalanan gue untuk dapetin apps lagi tapi gue lupa ngevlogin makanan gue ini yang malem yang kedua gue abis meeting sama orang tadi seharian dan lapar banget gue sampe lupa vlog udah abis gue baru inget keso makanan kedua gue itu salad dari salad stop udah di hardrock fm sekarang udah bareng sama my man lagi mustang ya kan ada bangsunan dan hari ini ada kabar sedikit tentang kelanjutan paranoia nih di hardrock fm jadi paranoia nih di hardrock fm punya ikon baru that's right ikon barunya paranoia ikon barunya paranoia hahaha mas teng minum air dulu mas teng oke eh tapi by the way congratulations ya singlenya kok iya lah terima kasih kami was the king kami was the king oke buat yang belum denger kita lagi ngomongin track barunya mas teng sama abang abangan rap eh abang abangan rap 2013 maksud gue bisa cek dimana aja teng di semua platform kecuali youtube karena youtube youtube sedang ongoing video clip oooooh yaudah sekarang gue mau kenalin eh yang menjadi bintangnya video clip gue siapa nih? oh gak tau katanya lu mau Muhammad Zohri hahaha alright gue mau kenalin dulu sama paranoia ikon 2018 yang baru ini jadi paranoia ikon kita yang pertama yang baru ada siapa namamu? Ariana Grande it's a.. it's no way lu harus diri lu harus diri nah ya kan ini pengen.. ini apa bro? ini namanya... ini namanya injust Kalau gue bilang Bulu kucing.. saya iniin seorang satu oh gak sip kalau lu bisa nguluhuk gak apa gitu? gua interview lu sambil lumayan nguluhuk tadi bilangnya 10 menit bisa itfte ya iya 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 gimana? 10 menit kan iya say to почему oke hahahaha iya iya si bagus gimana apanya nih? iya bapak, perkenalkan diri oh, gue Dimas, Mas Akira Akira, abang-abang anak Gio lumayan lah, udah lama banget lah gimana bro, perasaannya? perasaannya senang loh akhirnya maksudnya diajak bergabung di sini gitu, di sana dan... it's like a dream come true for me it's like a dream come true baby jadi itu orangnya cukup serius dan dramatis ya tadi gue ada omongan off air sama bagus nih kayaknya akan ada berita sedih deket-deket ini ya Gus ya oh iya nih bro ada abang-abangnya lagi, MC Dre, gimana? eh, berita sedih apa Anjo? apa? lu ngondek alright, itu tadi aktivitas gue hari ini udah mulai episode baru, Better Every Day dan udah kenalan juga sama anak-anak ini ada di Mas Akira ada IC, MC Snowball iya sama gue terus nanti kita kabarin lagi kelanjutannya gimana ya Gus ya ada MC Dre yang selalu mengawasi wih, gile coba coba kembar 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 tapi dia dalamnya kita kembaran dulu undefeated crew aja ya Dre luar pun sama banget ya baru sama Andi alright, so yeah hope you like that video that's it for today's video thank you for watching follow us on instagram for more stories please check in this channel i am what i am today cause i did it my way none y'all can say and there's life for the next one hey, gile bisa yoo eh, dulu waktu gue SD gue juara satu loh main olahrop pas 17 Agustus eh, malah aja ini bajunya kegede ya ah, alibi, asen, apa gimana kasih dasarnya gitu ya skill-nya belum nyampe aja eh, oh